Badan Pengawas Pemilu Bawaslu HSU menyampaikan indeks kerawanan pilkada yang menjadi perhatian agar tidak terjadi pada pilkada 2024. Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan Humas Bawaslu HSU Syardani menyampaikan IKP pada kegiatan sosialisasi. Dirinya mengatakan hal yang menjadi kewaspadaan kerawanan ini melihat pada pilkada 2019 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Renni Kurniawati, Wartawan Banjarmasin Poser. Renni, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Yustina dan Tribuners dapat kami informasikan bahwa memang dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar sosialisasi tatap muka mengenai pengawasan pada pilkada serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna, Kecamatan Amutai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh seluruh camat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mahasiswa, anggota LSM, dan juga dari unsur masyarakat lainnya. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kerjasama antara bawaslu dan juga masyarakat untuk saling sama-sama bekerjasama dalam mengawasi jalannya pemilu dari setiap tahapan. Pada kegiatan ini juga disampaikan indeks kerawanan pemilu yang disampaikan oleh Bapak Syardani selaku anggota bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara di mana salah satunya adalah kerawanan yang pernah terjadi pada saat pemilu tahun 2019 lalu di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satunya adalah adanya kesalahan pada saat pemungutan suara dan dari bawaslu saat ini terus berusaya untuk meningkatkan pengetahuan dari PPS dan juga KPPS agar kesalahan pada saat pemungutan suara tidak terjadi lagi. Kerawanan pemilu juga yang telah disusun oleh bawaslu salah satunya adalah adanya politik uang dan untuk menghadapi atau mempersiapkan hal itu agar tidak terjadi dari bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara juga akan melakukan patroli secara berkala khususnya pada saat menjelang hari pemilihan nanti. Dari bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara juga akan mendirikan posko pengaduan di mana posko pengaduan sendiri akan didirikan di setiap desa di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga masyarakat yang mengetahui adanya dugaan atau pelanggaran pemilu bisa langsung melaporkan ke posko yang didirikan oleh bawaslu sendiri. Oleh sebab itu dari bawaslu sangat mengharapkan untuk kerjasama dari seluruh masyarakat agar pilkada serentak di 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa berjalan tanpa adanya kendala dan juga pelanggaran pemilu. Demikian Yustina Rekan Reni Kurniawati Wartawan Banjarmasin pos atas laporan dari Anda Selamat bertugas kembali Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia